Pemirsa sosok petani bawang di Brebes yang ada dalam video yang diunggah Sandiaga Uno kini menjadi sorotan. Sosok petani tersebut belakangnya diketahui pernah menjabat sebagai komisioner KPU Kabupaten Brebes. Tudingan Sandiwara pun kini ditujukan kepada Sandiaga Uno dan petani bawang tersebut. Inilah cuplikan video yang diunggah di akun Instagram Sandiaga Uno yang belakangan viral di media sosial. Sandi mendengarkan curhatan seorang petani bawang bernama Muhammad Subhan saat safari politiknya di Brebes, Jawa Tengah. Namun belakangan, nama Muhammad Subhan menjadi sorotan. Pasalnya, beredar sebuah surat terbuka bermaterai yang mengatasnamakan Subhan. Surat tersebut berisi permintaan maaf karena telah melakukan Sandiwara atas skenario tim Sespa Solo 02. Nama Muhammad Subhan, belakangan diketahui sebagai mantan komisioner KPU Kabupaten Brebes. Hal ini pun dikonfirmasi oleh komisioner KPU RI Ilham Saputra. Ilham menyebut, Subhan adalah mantan anggota KPU Brebes periode sebelumnya dan sudah tidak menjabat saat ini. Juru bicara TKN Jokowi Maruf Amin, Irma Suryani Caniago pun menanggapi kemunculan sosok Subhan. Irma menilai pertemuan Sandi dengan Subhan sebagai sandiwara lain yang dilakukan paslo nomor ulut 02. Sementara, jurubicara BPN Prabowo Sandi Andri Rosyade menyayangkan tudingan sandiwara pada Subhan. Ia menilai tudingan sandiwara tersebut sebagai fitnah. Saat dikonfirmasi, Muhammad Subhan membantah telah melakukan sandiwara saat bertemu dengan Sandiaga Uno. Ia juga mengaku benar merupakan mantan komisioner KPU Brebes, namun kini telah menjadi petani bawang dan bukan bagian dari tim SESPAS 002. Terkait surat terbuka yang beredar, ia juga membantah telah membuatnya. Tidak benar, saya tidak pernah melakukan sesuatu surat pernyataan, membuat surat pernyataan apapun yang terkait dengan adanya kegiatan yang kemarin, peristiwa tanggal 11 Februari itu di desa, apa di lapangan pasar. Demi Allah, itu tidak benar dan itu fitnah. Sebagai tindak lanjut, Subhan bersama sejumlah aktivis berkonsultasi dengan penyidik Polres Brebes untuk melakukan upaya hukum. Subhan berharap fitnah dan persekusi terhadap dirinya segera dihentikan, sehingga suasana Pilpres 2019 tetap damai, meskipun berbeda pilihan. Dari Perubos, Jawa Tengah, Yudipar, Ainews melaporkan.